Saat ini kami ada di depan SMA Negeri 1 Giri Mulyo. Sebentar lagi akan start untuk kategori usia 18-34 menuju Komris Kiskendo. Komris Kiskendo ini akan ditempuh dalam jarak 7,5 km. Untuk Komrisnya 5,31 km dengan average gradient 10,1 persen dan elevasinya 539 mdpl. Inilah para peserta, peserta DD Duel. Mantap ini. Ya untuk 18-34, inilah teman-teman peserta. Wah halo gimana Ruben. Ini tim saya. Wah mantap ini. Ini targetnya apa Ruben ini? Itu Ican itu. Itu ada Ican Bada. Dulu pernah juara Letape. Dulu. Oh enggak. Letape. Letape bohong. Boong. Tour de France dengan Komris Turgo. Itu dulu mengalahkan seluruh hobi di Jogja itu. Dulu. Hati-hati dulu. Enggak tahu sekarang. Sekarang. Gimana Can sekarang targetnya apa ini? Oh sekarang Ruben. Oke. Ada strategi dong om. Strateginya gimana Ben? Jadi kalian guys gando 5 kg saya. Oke. Misalnya kalian kabur. Oke. Jadi kamu enggak finish? Iya enggak. Oh tetap finish ya. Atasnya gandul gitu. Jasper Philipson. Oke. Jasper Philipson. Jasper Philipson. Jasper Philipson. Berarti Ican ini William Girmie ya. William Girmie dia ya. Pas ya. Pas ya. Ini teman-teman sudah ini Ferry Ardiansah. Ini juaranya Sprint Ilvestino. Wah mantap ini Ferry Ardiansah ini. Wah targetnya apa ini Ferry? Juara satu ya Ferry ya. Wah betul. Kamu udah lama loh gak ikut Rabu Brutal rutinitas. Gak bisa di Jakarta. Oh gak bisa. Iya. Ke Jogja lagi kapan-kapan ya Ferry? Iya marit. Oke ditunggu. Oke. Sip. Ini teman-teman yang lain. Pesertanya lumayan banyak. Hampir 90 sampai 100. Sebentar lagi kita akan start. Jadi kita akan flying start dulu sepanjang 1 kilometer. Kemudian setelah melewati jembatan kita akan start. Oke setiap kelasnya akan diberi jeda waktu 5 menit. Mulai persiapan. Jadi ini untuk 18.34. Kemudian berikutnya adalah 35.39. Kemudian 40.44. Kemudian 45.49 dan 50 up. Masih setan semu silahkan ambil posisi yang terbaik. Ini sebagai res direktor Mas Ferry. Masih setan semu ambil posisi yang terbaik. Masing-masing kategori pesertanya berapa ini kok Ferry? Rata-rata kurang lebih ada sekitar 80 peserta Pak. 80 ya. Berarti kali 7 lumayan banyak sekali ya. 7 kategori. Untuk kelas women ada 2 kelas Pak Aris. Tapi masing-masing tidak sampai 80. Untuk womennya sendiri yang usia di bawah. 18.39. 35. Hanya sekitar 35. 35. Tapi yang di atasnya up 40 itu lebih banyak. Lebih banyak. Tapi untuk yang men, hobis ini rata-rata per kelas 80 sampai 90 ya Pak Ferry. Betul Pak Aris. Luar biasa ini. Ini kelas paling liar ini. Paling liar ini. Inilah satu keunggulan dari Turda Ambarukmo. Yang khusus melibatkan hobis. Jadi untuk mantan atlet dan atlet memang tidak boleh ya ini Pak Ferry ya. Tidak boleh Pak Aris. Kita sudah bisa screening sebaik mungkin. Sebaik mungkin apabila ada yang lolos. Ya maafkan kami. Maafkan kami ya. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk screening masing-masing peserta. Masing-masing rider. Agar mereka itu tidak masuk dalam atlet maupun mantan atlet. Hingga ini murni benar-benar hobis ya Pak Ferry. Oke jam 7.55 kita akan start. Oke 30 detik lagi kita akan berangkat. Kita akan start. Jadi saat ini kita akan mengambil flying start sepanjang 1 km. Kemudian real start. Jadi untuk total kompris ini go, go. Sudah go. Let's see flying start. Inilah kompris Kis Kendo untuk kategori usia 18 tahun sampai 34 tahun. Kita akan flying start sepanjang 1 km. Kemudian aerial start. Sudah melewati ruas-ruas di wilayah Kirimulyo. Ini Ferry Ardiansah. Bapak waktu yang lalu memenangi sprint dalam event Leilvestino. Hati-hati. 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 Untuk ini kita sudah masuk pada. Pada start, bendera sudah berkibar, langsung dihadapkan pada tanjaan dengan gradien 11 persen dari total tanjaan yang ada di data strafa. menunjukkan bahwa tanjaan ini panjangnya 5,31 km dengan elevation, ini ada Ruben Doni, dengan elevasi lebih kurang 539 mdpl. dan mempunyai average gradien 10,1 persen. Sangat berat memang untuk tanjaan Kis Kendo ini terutama bagi hobis. dan ini merupakan tantangan yang sangat populer di kalangan climber-climber baik hobis yang ada di Jogja maupun di luar Jogja. Inilah lintasan menuju Kis Kendo. Kita akan melihat siapa yang ada di depan. mulai terpecah meskipun kita... Baru berjalan lebih kurang 1,5 km. Kita akan melihat ini dari GCC di depan. Ini adalah etan batara. Inilah etan batara. Kita memasuki tanjakan dengan gradien 12 persen. Masih etan batara dari GCC. menggunakan track. Kemudian diikuti Hendrik Riyadi. Hendrik Riyadi. Dua climber bertarung. Hendrik Riyadi melawan etan batara. Sudah off saddle etan. sementara Hendrik Riyadi masih senyum-senyum. Terus menguntit GCC. Hendrik Riyadi menggunakan Giant dengan disc brake. Sedangkan etan batara menggunakan track juga dengan tipe disc brake. Kita akan melihat yang ke belakang dulu. Dua rider lepas di kilometer 2 dari titik start SMA 1 Griloyo. Kemudian diikuti dua pembalap. Ini adalah Kasiyono Hadi. Kasiyono Hadi dan Muhammad Iqbal. Iqbal menggunakan Giant TCR. Semakin dekat, Kasiyono Hadi dan Iqbal berusaha terus untuk menyusul dua pembalap yang ada di depan. Apakah akan tertangkap? Ini potensial winter pada Tour de Ambarukmo 2024 ini 1 sampai 5. Saat ini kami ada di kilometer 2,4 dengan gradient 15%. Masih etan batara di depan sudah mulai menyusul. Mulai menyusul Kasiyono Hadi, juga Iqbal. Sari. Akhirnya empat pembalap bisa bergabung sebagai leading group. Mulai rapat empat pembalap. Kasiyono Hadi, Iqbal. Etan Batara. Masih berusaha lepas sendirian. Kami ada di gradient 12% menuju kilometer ketiga. Yang paling belakang adalah Hendrik Riadi. Sebagai race director untuk usia kategori ini adalah Mas Andiatma. Ya, Mas Andiatma. Masih empat pembalap yang ada sebagai leading group. dari GCC terus memimpin Etan Batara. Kemudian diikuti Kasiyono Hadi, Muhammad Iqbal. Dan yang paling belakang adalah Hendrik Riadi. Inilah kategori hobis untuk 18-34 tahun. Sudah terasa sangat berat. Kita ada di gradient 17%. Saat ini menunjukkan pukul 8-4 menit. Ada di elevasi 360 mdpl. Kita dalam jarak 2,9 kilometer. Kemudian kami ada di average speed 18,6. Dan saat ini speednya 8 kilometer per jam. Tiga pembalap beriringan. Sementara yang satu terus ada di depan, Netan Batara. Kita belum melihat yang belakang untuk bisa menyusul. Masih terlihat jauh. Netan Batara melenggang sendirian. Tidak ada yang mengikuti. Kita akan mencoba lihat ke belakang. Menuju ke Tanja Antumpak. Juga kita akan melihat gap waktunya. Ini terlihat Ican. Sementara jaraknya lebih kurang 50 Ican. Ada gap 10 detik. Kemudian kita lihat di belakangnya lagi. Ini Komiser kita, Mas Eko. Ada tiga pembalap beriringan. Sudah mulai terpencar-pencar. Oke, kita akan melihat ke depan lagi. Jadi yang ada di depan kami pada nomor 2014 ini urutan ke-8. Kemudian di depannya ini adalah urutan ke-7. Ini urutan ke-6. Dan kita lihat di depannya adalah Ican. Ican ini pernah menjuarai Komresletape. Nah, Ican mukanya tampak serius sekali. Ini mungkin karena pencitraan, agak melet-melet. Ican menggunakan sepeda Aurum Magma dengan nomor 2078. Ican ada di posisi ke-5, potensial winner semakin mendekat. Kita lihat yang ke depan. Ada tiga pembalap masih terus beriringan. Belum berusaha untuk mengikuti satu yang lepas di depan. Gak lupa ada Avenger. Oh, inilah. Di Avenger. Wah, keren Avenger. Wah, Speederman. Ada Joker, Pak. Wah, Joker. Wah, mantap. Kasih Ono Hadi. Iqbal masih terus beriringan. Juga Hendrik Riadi. Tiga pembalap beriringan. Baik Hendrik, Kasih Ono maupun Iqbal. Mereka belum ada yang melakukan breakaway untuk berusaha memperpendek jarak dengan di depan. Etan Batara masih melenggang sendirian menggunakan bib jersi GCC. Tiga terus beriringan. Kita coba melihat etan di depan. Jauh sekali sepertinya etan. Rute mulai menurun. Bisa digunakan untuk recovery. Etan terus melenggang. Masih terus melenggang. Kita berusaha untuk melihat etan dengan lintasan asfal baru. Gap waktunya 24 detik. Ini adalah etan dengan bib jersi GCC nomor punggung 2083 pada kategori usia 1834. Etan masih menggunakan kering besar untuk giri belakang dipasang di 32. Kita akan melihat di belakang sangat jauh. Belum tampak. Gap waktunya 24 detik. Baik kita akan menanjak sebentar untuk mengikuti etan. Etan terus off-saddle sudah memindahkan ke centring kecil dan memaksimalkan gear belakang. Kita akan melihat yang belakang. Masih belum terlihat sangat jauh. sangat jauh sekali etan. 10, 11, 12, 13, 14 sudah mulai terlihat. Rupanya Ican badak mulai bisa merapat dengan tiga pembalap lainnya. Yang seru untuk posisi kedua, tiga, empat, lima. Wih, luar biasa Ican bisa merapat dengan tiga pembalap di depan. Semakin seru untuk posisi dua, tiga, dan empat. Gap waktunya 25 detik. Gap waktunya 25 detik. Gap waktunya 25 detik. Kita ada ditanjakan dengan gradien 19 persen. Jadi sebagai informasi untuk Kom Kis Kendo ini mempunyai gradien 10,1 persen. Karakteristiknya Dengklek tajam. Ican sudah memaksimalkan gear belakang. Iqbal berusaha breakway sendirian di depan. Belum ada yang mengikuti. Sementara Kasih Ono Hadi ada di belakang. Kemudian di depannya adalah Ican badak. Kasih Ono Hadi menggunakan sepeda track hijau-hitam. Kemudian Ican. Hendrik Riadi. Sepertinya Ican mau meng-overtake Hendrik Riadi. Akhirnya Hendrik Riadi disalip oleh Ican. Sementara Muhammad Iqbal terus menjauh. Mulai terpencar-pencar. Kita ada di elevasi 553 mdpl. Gradien 12 persen. Dengan average speed 17,7 km per jam. Dan saat ini kita jalan pada speed 9 km per jam. Masih terus ditempel Ican. Hendrik Riadi berusaha terus menempel. Dan kita melihat Iqbal. Di antara ketiganya pada saat ini kita masuk wadah gradien 19 persen. dengan speed 7 km per jam. Berat Pak D tanjanya Pak D. Ini termasuk yang terberat Pak ini Pak tanjanya. Ini termasuk yang terberat ini Tompak. Memasuki wilayah Tompak. Berapa persen Pak? Ini kita ada di 17 persen. Masih bertarung. Ican melawan Hendrik Riadi. Seperti kami sampaikan di awal. Ican ini pernah menjuara di Letape. Beberapa tahun yang lalu. Dengan Komeris Turgo. Ternyata ada yang harus nuntun di belakang. Nah kita lihat potensial winner untuk 1, 2, 3, 4. Inilah Iqbal. Cukup jauh dengan etan di depan. Iqbal. Kita akan melihat etan di depan. Wow jaraknya sudah semakin jauh. Sepertinya etan akan menyegel. Juara 1 untuk kategori 18.34. Jauh sekali. Etan terus melenggang. Meninggalkan lawan-lawannya. Etan Batara. Etan Batara ini game waktunya sekarang 32 detik dengan yang belakang. Nah profil etan masih menggunakan centring kecil. Kita akan masuk di tanjakan 12%. Etan menggunakan spreda track yang terbaru. Merah. Merah. Terus melaju etan. Saat ini game waktunya masuk pada titik 6 km. Satu setengah km lagi akan finish. Masih etan Batara. Masih etan Batara. Sebagai posisi pertama. Pada tanjakan di depan kita akan melihat pembalap di belakang etan. dengan gap waktu 32 detik. Etan semakin pulih karena rute di sini relatif datar dengan gradien 1%, 2%, kemudian ada turunan. dan akan memasuki tanjaan Gunung Lanang. Inilah tanjaan Gunung Lanang yang berarti lebih kurang 500 meter akan finish. Kita akan menunggu peserta yang lain. Sudah jauh sekali dan Etan sudah dipastikan untuk menjadi juara 1, posisi 1 untuk usia 18.34. Sudah 10 detik. Masih belum tampak. Saat ini kami ada di MTS Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kulonprogo. Pada daerah Jati Mulyo, Giri Mulyo, Kulonprogo. Dan inilah sekolahannya. Masih juga belum tampak. Sudah memasuki gap waktu 20 detik. Ini kami bersama Mas Pak D, yang kangen sama Mas Pak D. Masih belum tampak ini Mas Pak D. Jaraknya jauh sekali. Wah ini sudah masuk. Untuk posisi kedua. Yang memastikan diri untuk juara 2. Ini adalah Iqbal. Kita akan melihat di posisi 2. Ini Can di posisi keempat. Ini Can Bada di posisi keempat. Kita lihat pertarungan posisi 2 dan 3. Hendrik Riadi sudah mulai mendekat. Kita lihat di posisi yang kedua. Gap waktu 30 detik dengan yang pertama. Gap waktu 28 detik dengan yang pertama. Ini adalah penampilan Iqbal. Iqbal sudah memaksimalkan gear belakang. Sementara mulai mendekat. Posisi ketiga. Posisi ketiga. Hendrik mulai mendekat. Kita lihat pertarungan posisi kedua yang mencekam. Mulai mencekam. Wah ini supporter. Terus saling tengah-tengah memposisikan diri. Kita bisa melihat akan ada adu sprint posisi kedua. Antara Hendrik Riadi melawan Iqbal. Siapa yang kita ini? Hendrik atau Iqbal? Dua-duanya menunjukkan pertarungan yang ketat. Mulai mencekam. Putaran kaki masih bagus semua Pak. Putaran kaki masih bagus. Mereka sama-sama sudah memaksimalkan pada gear besar. Dengan krank kecil. Kita sudah melihat lokasi finish. Garis finish sudah tampak pada 200 meter di depan. Kita melihat Etan Batara sudah memastikan nyegel juara satu. Inilah pertarungan. Dua pembalap. Wah saling siksak. Wah akhirnya Hendrik Riadi menyegel juara dua. Hendrik Riadi posisi kedua. Lokasi finish sudah terlihat. Dan kita melihat Iqbal di posisi ketiga. Sementara Iqbal berusaha untuk menyalip, merapat. Iqbal akhirnya finish di posisi ketiga. Kemudian Iqbal di posisi keempat. Dan di posisi keempat. Kita akan melihat di posisi kelima. Inilah posisi kelima. Wah akhirnya Kasih Undadi kesalip. Wah iya. Kasih Undadi kesalip. Inilah tadi untuk kategori 1834. Kita akan melihat kategori selanjutnya.